Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel jejak para wali jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys abuya ahmad bustomi cisantri pandeglang banten sosok ulama karismatik sekaligus paku tanah banten pada masanya mubalik kondang banten yang satu ini selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi beliau juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa tak heran jika semasa hidupnya beliau sangat dikagumi oleh para kiai bahkan ditakuti oleh para jawara banten kala itu pada era suharto menjabat sebagai presiden republik indonesia beliau dikenal sebagai ulama yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah pada saat itu sehingga tak heran sering sekali terjadi perselisihan antara abuya bustomi dengan prajurit suharto berikut beberapa karomah abuya bustomi terkait perselisihannya dengan pemerintah kala itu satu air sawah di jampi menjadi bahan bakar bensin pada era suharto berkuasa abuya bustomi berada di luar pagar suharto beliau mendukung partai berlambang kaabah yang berasaskan islam yaitu P3 selain sebagai kecintaannya kepada islam dukungannya ke P3 adalah sebagai lambang perlawanannya ketika masa kampanye P3 tiba hari itu seluruh SPBU mendadak tidak ada bensin mungkin suatu kesengajaan agar kampanye P3 jadi terhambat panitia mulai bingung padahal kemarin ketika kampanye Golkar semua SPBU tidak ada yang kekurangan bensin akhirnya abuya bustomi memerintahkan para peserta kampanye yang membawa kendaraan untuk mengambil air sawah untuk dijadikan bahan bakar bensin awalnya banyak yang tidak percaya namun akhirnya keyakinan kepada Allah melalui orang yang dicintainya membuat para peserta menuruti perintah sang abuya benar saja hari itu pun seluruh kendaraan dapat berjalan sampai selesai kampanye hanya berbahan bakar air sawah yang dijampi oleh abuya bustomi dua membelah diri menjadi lima tiga abuya bustomi di dalam penjara beberapa kali abuya berurusan dengan pihak kepolisian karena membelah santrinya yang menghadapi masalah bahkan beliau pernah dipenjarakan karena hal itu dihikayatkan pada awal tahun 90-an ada santrinya yang dipukuli oleh kondektur sebuah mobil bis kemudian puluhan santri mencegat bis itu sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan seorang kondektur bis mengalami luka akibat bacokan santri akhirnya pihak manajemen bis itu melaporkan santri alhidayah ke pihak kepolisian sebagai pengasuh pesantren abuya bustomi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh santri-santrinya itu beliau pun ditahan di kantor kepolisian namun sungguh menakjubkan selama proses hukum itu berjalan karena perusahaan bis itu mengalami kerugian yang sangat besar sebab para penumpang yang enggan menaiki bis itu karena takut kualat kepada sang abuya dan memang di sisi lain pun banyak bis dari perusahaan itu yang mengalami berbagai macam kecelakaan walauhu a'lamu bis soab demikian sederet karomah abuya bustomi cisantri pandeglang banten satu pelajaran penting bagi kita semua bahwa bagi seorang arifbillah akan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah-langkahnya mari bersama-sama kita bacakan surat al-fatihah yang dikhususkan kepada abuya ahmad bustomi bin ahmad jasuta semoga kita semua diakui sebagai murid beliau hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya selamat menikmati selamat menikmati